Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran timnas, yang selalu memberikan informasi seputar timnas Indonesia setiap hari. Sombong, all team deklarasikan juara di AFF. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Timnas Thailand menang telak 4-0 atas Indonesia pada leg pertama Piala AFF 2020, Rabu 29 Desember 2021, malam WIB. Pelatih tim gajah perang, Alexander Paul King, sudah mendeklarasikan bahwa gelar juara Piala AFF akan menjadi milik timnya. Tampil di Singapore National Stadium, Singapura, tim gajah perang tampil cukup dominan. Mereka mampu umpul cepat lewat gol dari Chanatip Songkrasin pada menit kedua. Tim Garuda Kian sulit mengembangkan permainan mereka. Alhasil, Thailand kembali menambah 3 gol di babak kedua lewat gol dari Chanatip Songkrasin, 52, Supacok Saracat, 67, dan Bordin Pala, 83. Melihat hasil tersebut Paul King mengaku sangat puas. Dia mengaku anak asuhnya itu mampu mengembangkan taktik yang dia berikan secara lebih baik di lapangan. Performa hebat, kredit besar untuk para pemain, selamat kepada mereka. Kami dapat memiliki strategi taktik tetapi pemainlah harus mengeksekusinya. Puji pelatih yang baru beberapa bulan menangani Thailand. Pelatih termuda di Piala AFF 2020 itu mengakui sempat khawatir tidak dapat menutup ruang tengah pemain Indonesia. Namun penampilan gemilang para gelandang Thailand terbukti ampuh mematikan lini serang anak asuh Sinta Eong. Kami tidak bisa maju terlalu depan karena sangat berbahaya menghadapi Indonesia. Saya sedikit takut kehilangan penguasaan atas bola, sehingga kami memasang banyak gelandang, beber Paul King. Mengomentari hasil tersebut, Paul King mengakui dirinya sangat puas. Bahkan dia yakin gelar juara sudah pasti aman dalam genggaman Thailand. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.